Sahabat Kompas.com Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan artis Rico Valentino dan selebgram yang juga pengusaha pemilik gerai ponsel PS Store Putra Siregar sebagai tersangka. Keduanya terjerat kasus yang sama, yakni dugaan penganiayaan terhadap seseorang berinisial MNA atau N di salah satu kafe di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa yang terjadi pada 2 Maret 2022 pukul setengah tiga dini hari waktu Indonesia Barat tersebut terekam dalam kamera pengawas CCTV di dalam kafe tersebut. Putra Siregar dan Rico Valentino ditangkap pada Senin 11 April 2022 setelah korban melaporkan keduanya ke Polres Jakarta Selatan pada 16 Maret 2022 atas dugaan pengeroyokan. Kini Putra Siregar dan Rico Valentino ditahan di Mapolres Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya itu, keduanya terancam hukuman penjara 5 tahun. Sebelumnya korban menanti itikat baik Putra Siregar dan Rico Valentino untuk meminta maaf kepadanya. Namun kedua pelaku tersebut tidak mau meminta maaf atas perbuatannya. Kuasa hukum N, Ahmad Ali Fahmi mengatakan penganiayaan terhadap kliennya itu dilakukan tanpa sebab. Akibat aksi pengeroyokan, korban mengalami luka di wajah tepatnya di bagian rahang kanan yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Terima kasih telah menonton!